Intro Dan sama manusia itu, apa sih yang dikasih juga? Ya terbatas kalau pemberian Allah tidak bisa dihitung. Kita bisa duduk, bukankah itu karunia Allah? Bisa bangun dari duduk, bukankah itu karunia Allah? Pernah nggak kita setiap gerakan itu kita katakan Alhamdulillah, Alhamdulillah. Mungkin dari satu juta orang atau sepuluhannya satu yang mengungkapkan itu. Yang setiap gerakannya dia mengucapkan bersyukur pada Allah. Banyak, hampir 90 persen, 99 persen manusia dianggap ini rutinitas, akan jalan begitu. Kenyataannya kalau Allah tidak berikan nggak bisa. Contoh saja seseorang yang terkena, sarafnya terjepit coba. Nggak bisa apa-apa. Jalan di Malangka udah nggak bisa. Tidak tanpa tapi merupakan satu hal yang sangat potensial untuk kehidupan seseorang. Belum penyakit-penyakit yang lain, yang sangat banyak. Ketika diberikan kesehatan, Wa qalilun min ibadiyah syakur. Jadi sebagian besar melihat ayat ini, ayat yang terakhir. Wa atmam tu'alaikum nikmatiyah. Kucukupkan padamu. Kenikmatan-kenikmatan. Kenikmatan Allah terus bertambah-bertambah. Tidak akan putus-putusnya. Nabi Musa diriwayatkan ketika menguburkan sudaranya Harun. Ya pasti dia sedih. Namanya sudara kan. Artinya dikuburkan, ditanam. Ya dia menyebutkan kegelapan di dalam kubur. Ya kesedihan dia sendirian di situ. Dalam riwayat Allah subhanahu wa ta'ala, Dia mengatakan, Allah berfirman dalam beberapa riwayat, Ini kan sebelum Rasul kita salallahu alaihi wa sallam. Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Aku tidak melupakan dan memberikan kenikmatan kepada hambaku yang masih hidup. Jadi di dunia, hidup, mendapatkan rizki, itu Allah tidak melupakan. Apa akan melupakan ketika mereka sudah di kuburan, sendirian. Yang masih hidup pun Allah tidak melupakan. Apalagi mereka-mereka yang sudah sendirian dalam kuburnya. Tapi dengan catatan, mereka-mereka yang beriman. Jadi tidak satu pun makhluk Allah di bumi ini, Yang Allah tidak ingat sama mereka. Semua dikasih rizki. Apa akan melupakan mereka ketika mereka sudah dikebumikan dan sudah dalam liang kubur. Di dunia pun Allah ingat mereka semua, apalagi ketika sendirian. Terima kasih telah menonton!